Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa kembali di al-ayubi channel pendeta risulilubis selalu memberikan kita hiburan teman-teman ya selalu eh membuat kita tertawa terpingkal-pingkal hahaha kenapa tidak ya pendeta risulilubis ini kembali mengaku sebagai mantan Islam mengaku sebagai murtadin di depan jemaatnya saudara-saudariku disini ya hahaha mengaku lulusan Muhammad di eh iya mengaku lulusan Madrasah Sanawiyah mengaku lulusan Madrasah Aliyah dan pendeta ini saudara-saudariku ya saling berbalas pantun dengan pendeta muriwali yanto matalu saya perlihatkan thumbnailnya saudara-saudariku ya di sini ini membuat eh dikasih thumbnail ini teman-teman nih nih muriwali matalu jangan tonton video ini nanti kejang-kejang gitu ya diatasnya lagi nih nih ya banyak ya eh dan satu bulan yang lalu sudah saudariku pendeta ini mendapatkan kritikannya ya dari pendeta muriwali yanto matalu dengan membuat judul ini dengan membuat thumbnail ini pendeta risulilubis makin kacau bahasa roh palsu jadi bahan mainan yang pertama terus yang kedua ini pendeta ini ini sakti mandraguna hahaha mungkin ya mungkin pendeta risulilubis ini nggak terima ya lalu membuat judul atau thumbnail yang seperti ini muriwali matalu jangan nonton video ini nanti kejang-kejang gitu ya terus eh masalah bahasa roh yang mungkin dinilai kacau oleh pendeta muriwali yanto matalu ya kita simak videonya disini saudara-saudariku tiba-tiba saya bahasa roh bisa gitu lho krimpun tanggang sangklang katu kembali betang karangkantang kamling tanong katu các minangkau kemudian besok tulang katu lah kemengkit angBLg krumikingnis helting cantang Mitchell dikelam kitang oleh kita ke enggak kita ketauin Emu ini Y �p haذا posisi mungkin bahasa roh yang seperti ini yang di kritik oleh pendeta muriwali yanto matanya Sampai pendeta Muriwali Yanto Matalu membuat thumbnail seperti ini Pendeta Risulilubis makin kacau Bahasa roh palsu jadi bahan mainan Mungkin loh ya Dan saya yakin teman-teman ya Saudara-saudariku Seandainya pendeta Risulilubis ini Disuruh mengulang apa yang dia katakan Yang katanya bahasa roh Saya yakin pendeta ini tidak bakalan bisa mengulang apa yang telah dia Dia ucapkan saudara-saudariku Lalu kita simak videonya pendeta Risulilubis yang disini Yang dikasih judul ini Luar biasa Ketika saya dipanggil Tuhan Yesus Saya dalam kondisi waktu itu Dalam keadaan yang hidup Dalam gelimangan dosa Kenapa? Karena walaupun saya dulu sekolah di Madrasa Sanawiyah Aliyah Tapi ketika di Jakarta Itu sekolah agama ya Sekolah agama Ketika di Jakarta Saya itu terlibat dengan pergaulan-pergaulan bebas Saya harus perlu uang dan sebagainya Betul ya teman-teman ya Mengaku Lulusan Madrasa Sanawiyah Dan juga mengaku lulusan Madrasa Aliyah Ya kita lanjutkan ya teman-teman Semua dilakukan demi uang 362, 363, 365 Sudara gak tau tapi kalau ada yang polisi disini pasti tau Ya pasti tau ya Jadi semua saya lakukan Kecuali memperkosa Ya memperkosa manusia Saya gak lakukan apalagi memperkosa setan Gak mungkin Semua sudah dilakukan oleh pendeta Rizuli Lubis Kecuali memperkosa katanya Dan di video yang lain Saudara-saudariku Pendeta ini pernah mengaku dulu Katanya maling motor Maling motornya itu gak tanggung-tanggung Lintas provinsi Ada videonya ya Pendeta ini mengaku di depan jemaatnya Terang-terangan Saya dulu Terjebak pergaulan Yang bebas Terjebak pergaulan yang kurang baik Katanya Apa maling motor Ya itu ada Saya ada videonya ya Terus Mengenai Orang ini yang katanya mantan Islam Yang katanya lulusan madrasah Sanawiyah dan Aliyah Kita simak videonya yang disini Nah disini Jadi Waktu saya di Islam itu Sebagai orang Muslim Ya Pasti saya Sholat ya Walaupun ada Waktu-waktu tertentu yang Ketinggalan Yang tidak dilakukan Ya Waktu jam tertentu Mungkin ada lalai Tapi intinya saya tahu Persis sholat itu Seperti apa ya Jadi yang pertama Yang Harus diketahui Sebelum sholat itu Uduk dulu ya Uduk ya Uduk dulu Sebelum sholat Uduk dulu Itu Itu Mulai dari tangan Dari kaki Kepala Semualah ya Tiga kali Tiga kali Kuping kiri Kuping kanan Semualah ya Ini yang membuat saya Selalu ngakak Kalau ingat Pendeta ini Teman-teman Kalau mau sholat itu Ya dimulai Dari Wuduk dulu Katanya ya Membasuh kaki Membasuh Dari tangan Kaki Kepala Kuping kiri Kuping kanan Mukanya Tidak usah dibasu Oleh pendeta ini Ya teman-teman Dan Tidak usah berniat nih Tidak usah berniat Tidak usah berniat Tidak usah berniat Kalau orang ini Adalah murtadin Mengaku lulusan Madrasah sanawiyah Madrasah aliyah Tata cara uduk Kagak tahu Tata cara uduk Kagak bisa Kan konyol Teman-teman Itu Mulai dari tangan Dari kaki Kepala Semualah ya Tiga kali Tiga kali Kuping kiri Kuping kanan Semualah ya Jelas ya Dari Tangan Lalu ke kaki Kepala Kuping kiri Kuping kanan Terus mukanya Gak usah dimasuh oleh pendeta ini Hahaha Aduh Kacau memang ya Orang yang Satu ini Jadi Kalau kita kan Gak bakalan percayalah Dengan Kesaksiannya pendeta Dari sudulubis ini Yang menjadi pertanyaan Buat Jemaat-jemaat Dari pendeta Dari sudulubis ini Kalian percaya gak Dengan kesaksian Pendeta kalian Yang seperti ini Percaya silahkan Gak percaya Juga silahkan Mohon maaf Apabila ada silap kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba Saya bahasa Bisa gitu loh Keren kun tangkang sang Keren katok Keren betang Keren katang Kamel Tanlu katakan Tenggilemik tangkang Keren masuk Keren ketong Langkatuk Lenggit tangkang Keren Keren menteng Keren menteng Keren 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 Tenggilemik tangkang Tenggilemik tangkang Keren Keren Keren